Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu Buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel saya Saya ucapkan salam kenal Semoga kalian betah menonton video saya hari ini Dan jika kalian tertarik dengan video-video saya yang lainnya Jangan lupa langsung subscribe Nah, hari ini edisi spesial Ini spesial untuk salah satu brand Brand lokal di Indonesia Saya akan mereview beberapa produk dari brand ini Jadi jika kalian tertarik, stay tune Terima kasih buat kalian yang masih setia bersama saya hari ini Hari ini saya akan mereview Ini parfum dari Alien Object Nah, selain parfum saya juga akan mereview beberapa produk Ada dua produk yang lainnya dari Alien Object Nah, dari brand Alien Object saya baru punya dua full batanya Yang pertama itu yang Balinese Ini yang custom Dan saya suka banget dengan aroma Balinese ini Kalian mungkin sudah pernah menonton video saya tentang Alien Object yang Balinese Jadi buat kalian yang ingin sekali dibuatkan parfum kalian bisa custom langsung ke Alien Object Kemudian full batal yang kedua saya punya yang Aurora Aurora ini baru diluncurkan Kapan ya, bulan lalu ya Bulan lalu ya, bulan lalu 1 Agustus Ya, 1 Agustus Dan ini yang 50 ml nya juga Warnanya ungu, cakep Dan ini favorit saya untuk dipakai di malam hari Nah, kemudian selain Balinese sama Aurora Saya juga ada satu parfum Ini sih tester sebenarnya ya Dan saya tidak tahu apakah Alien Object akan membuat full batalnya Ini dia saya perkenalkan Neroli Blanc Nah, kalian tahu tidak Neroli Blanc? Oke, buat kalian yang belum tahu Neroli Blanc Akan saya insert gambarnya Oke, jadi ini adalah gambar dari Neroli Blanc Oke, waktu itu saya tempat kepikiran karena namanya Neroli Blanc Saya pikir jusnya itu warnanya putih sesuai namanya Blanc Tapi ternyata ini jusnya itu kuning Nah, ini dia notes dari Neroli Blanc Yang pertama ini neroli, kemudian lemon, peti gerang, grapefruit, jasmin, soberus, galbanum, sama okmus Nah, ini saya coba semprotkan lagi Untuk mengingat aromanya seperti apa Ini ya, kalau di awal penyemprotan mungkin bagi kalian yang hidungnya sensitif seperti saya Akan sedikit kaget karena aromanya itu seperti aroma animalic Jadi, animalic itu aromanya agak pesing-pesing gimana gitu ya Nah, karena penasaran saya langsung tanya sama Alien Object Mas, ini kok aromanya di hidung saya kok animalic Padahal kan di notesnya itu kan nggak ada aroma animalic Jadi, dari mana nih asal aroma yang agak pesing-pesing kecut Itu, ya kan Terus aja di info Oh, ini bagi orang yang hidungnya itu sensitif Dan bahan dari neroli blok ini Bahannya itu natural Jadi, dari bunga-bunga itu tadi itu natural semua Menghasilkan aroma yang animalic Nah, jadi kayak saya yang hidungnya sensitif Itu begitu disemprotkan itu Langsung berasa agak pesing-pesing kecut itu ya Cuman sih, nggak begitu lama sih Kita harus membiasakan diri dulu 10 menit itu sudah mulai menipis Dan baru aroma yasminnya itu keluar Kemudian aroma apa ya Pokoknya campur-campur ya aroma bunga yang tadi saya sebutkan itu Apa saja ya, saya lupa ya Sebentar ya, saya nyontak dulu Nah, oh iya Ada tuberus yasmin Grapefruitnya Belum berasa sih Saya masih Masih ngerasain animalic-nya yang kuat Nah, itu mungkin ya Karena hidung saya itu sensitif banget Tapi nanti ya Di dry down-nya Nggak usah sih nunggu dry down Sekitar 1 jam Dari penyemprotan ini Wangi itu enak banget Dan saya tuh berasa kayak pakai parfum niche Jadi bukan desainer lagi Tapi sudah parfum niche Untuk ukuran parfum lokal sih Luar biasa ya ini ya Jadi, saya suka banget Alin objek yang Neroli Blanc Ini tuh buat saya itu Apa ya Ramuan yang sempurna Jadi, ibaratnya kalau kita masak Itu udah Enak banget Pokoknya udah Restoran Bintang 5 Nah, kemudian untuk SPL-nya ya Ini juga keren banget Terus terang Kalau dibandingkan sama yang Balinese Yang Balinese ini Dia lebih soft Karena mungkin memang Bahan yang dipilih Untuk Balinese ini Soft ya Karena memang request saya itu kan Yang feminim Jadi, dibandingkan sama Balinese Yang alien objek ini Lebih kuat Jadi, longevity-nya juga Ini oke banget Ini kalau saya pakai ya Walaupun di kulit Ya, saya belum pernah sih Nyemprot di baju Karena kan Ini cuma sedikit Jadi, sayang banget Kecuali nanti kalau Alien objeknya Bikin 50 mili Nanti saya request Karena ini Hanya sedikit Jadi, saya irit-irit Hanya saya pakai di kulit Itu pun juga Ke acara-acara tertentu aja Saya nggak pakai untuk sehari-hari Sayang soalnya Ini aromanya itu enak banget Aduh, pokoknya luar biasa Ini aroma yang elegan Aroma yang mewah Jadi, kalau dipakai untuk Ke acara-acara formal Ini udah luar biasa Dan awet 10 jam Beneran, awet 10 jam Ini hebat banget Ini hebat banget yang Apa namanya Neroli Blanc Nah, jadi selain Neroli Blanc Saya masih punya lagi Tapi ini Bukan parfum Ini masih dari Alien Object Saya masih punya Ini itu serum wajah Face Sanitizer Jadi, waktu itu Alien Object Membuat awal-awal Wabah ya Awal-awal pandemi itu Jadi, dimaksudkan Membuat ini tuh Sebagai face sanitizer Terus, ini juga bisa Dipakai sebagai parfum sih Sebenarnya Tapi, parfumnya ini bisa Untuk muka Jadi, aman banget Karena bahannya natural Jadi, kalian gak usah khawatir deh Ini muka kalian Bakal bintik-bintik Bakal merah Bakal apa Tapi, ya kembali lagi sih Ke kulit masing-masing ya Cuman, kalau untuk saya sih Ini gak masalah Ini Absolute Disinfectant Oke, ini aromanya Apa ya? Aduh, enak nih aromanya Bunga apa ya? Ini Ini kok wangi Bali banget Wangi aroma aspa Dan, lagi-lagi saya berasa Aroma animalik Berarti, mungkin ya Hidung saya itu Saking sensitifnya Kalau Nyium aroma Apa Bahan yang natural Dari bunga Arahnya pasti Ke animalik Tapi, animaliknya tuh Gak mengganggu Gak kayak Saya kan pernah tuh Review parfum yang Sarah Gisebel itu Yang itu kan mengganggu banget Tapi, yang ini tuh Animaliknya tuh Enak sih Apa namanya? Jadi Kayak gimana ya? Kayak kita berada di Di kebun bunga Yang ada sampah-sampahnya Jadi, bau Bau amis-amis Sampah bunga Itulah Gak mengganggu sih ya Aduh, saya gak tau Ini aroma bunga apa Saya cuma merasa Berada di Spa mewah Spa di hotel Bintang 5 Di Bali Aduh, enak banget Ini yang Absolute Saya gak tau Apakah memang Cuman Pialnya aja Ada full bottle Atau enggak Saya lupa nanya Sama alien object Yang satu lagi Ini juga Disinfektan Elixir Nah, yang Elixir ini Saya inget banget Ini saya suka banget Wanginya Saya pernah pakai yang ini Nih Udah tinggal sedikit Aslinya sih Agak banyak Terus Saya semprot-semprot aja Kalau siang-siang Kayak hari ini ya Panas banget Ini di luar ini Gak tau Kalau di kota lain Mungkin sudah mulai hujan Di Bali ini masih Panas banget Oke, saya coba lagi ya Ini di muka saya Untungnya muka saya itu Bukan tipe Kulit yang Apa ya Yang cerewet Jadi Termasuk kulit yang bandel Jadi apapun disemprotin itu Apa namanya Gak masalah Saya mau pakai produk apapun Juga gak masalah Mau dari Yang lokal Kemudian yang Lumayan Agak mahal Itu sih Apa namanya Gak ada masalah Kulit bandel Nah Yang ini Aduh Ini kayak permen Ada wangi bunganya Yasmin Saya gak tau selain Yasmin apa Tapi ini sedikit manis Tuh kan Saya jadi bingung Antara yang absolu Sama yang Elixir Saya semprot di tangan aja deh Ini udah Maaf Faktor U Ini dia Enak banget Ini aromanya tuh Manis Manis bunga Jadi Saya Kalau disuruh milih Antara yang elixir Sama absolu Saya lebih suka yang elixir Ini dia tuh Fruity floral Kayak ini Tapi kalau absolu Tapi kalau absolu ini Absolu ini kayaknya tuh ada nektarnya Ya Bener gak ya Alien object ya Nanti kalau nonton Coba dong Di ini ya Di DM saya Bener atau enggak Yang absolu Malah saya ngambil yang neroli Blom Sorry Ini dia yang absolu Nah yang absolu Absolu sih kayaknya ada nektarnya Jadi Ada nektarnya yang ini atau yang ini Pokoknya saya suka keduanya Tapi cenderung Saya sukanya elixir Tapi dua-duanya Kalau dikasih sih Oke sih Ya kan Oke jadi hari ini Saya membahas Disinfection absolu Kemudian elixir Dan Parfum neroli Blom Dan jangan lupa Buat kalian yang mau custom Parfum Langsung DM Alien object Kemudian satu lagi Buat kalian Pecinta Parfum Aroma lavender Ini lavendernya itu Natural ya Bahannya ya Jadi kalian jangan kaget Kalau Udah beli Aurora ini Karena lavendernya itu Betul-betul Natural banget Mungkin agak Harus Apa namanya Sedikit Menyesuaikan Dengan aromanya Buat kalian yang Tidak terbiasa Mencium aroma Natural Kita perlu waktu Beberapa saat Tapi It's okay Ini enak banget Buat relaksasing Buat Malam hari Kemudian Atau buat Sebelum tidur ya Ini enak banget Ini bikin Kita tuh nyenyak Pokoknya Dan Saya mau Apa ya Request Buat alien object Semoga nonton video saya hari ini Mas ini Saya mewakili Teman-teman Pecinta Parfum Yang Kantongnya itu Rata-rata Budgeting Tapi Pengen sekali Punya Parfum Alien object Jadi Mudah-mudahan Dari alien object Bisa membuatkan Mungkin Vial yang ukurannya 5 mili Atau 8 mili Jadi Harga kan bisa Ditekan Dengan kualitas Yang sama Seperti Alien object Punya Jangan Menurunkan Kualitas Yang Sudah ada Di alien object Yang Saya request Itu Size Direalisasikan Karena Kami semua Sangat Bangga Dengan Hasil karya Dari Alien object Nah hari ini Tepat 1 tahun Alien object Berkarya Saya ucapkan Selamat ulang tahun Happy birthday Semoga Alien object Selalu Sukses Kemudian Ditunggu karya-karyanya Yang lebih hebat lagi Dan bisa Sampai ke Kancah Internasional Dan masuk Ke Frakrantika Saya ada Kado spesial Dari Bali Ditunggu ya Ini Kue kecil Dari Bali Semoga diterima Saya tiup Lilinnya ya Happy birthday Alien object Sukses selalu Nah buat teman-teman semua Terima kasih Sudah setiap menonton video saya hari ini Ini video khusus Untuk alien object Dalam rangka Satu tahun Alien object Berkarya Buat teman-teman Yang mau mengucapkan Selamat ulang tahun Ke alien object Bisa langsung DM Ke IG nya Alien object Atau langsung tulis di feed nya Alien object Kemudian Ada giveaway nya juga Dari alien object Jadi Langsung saja Ke point instagram nya Alien object Dan Sampai disini dulu Review Alien object Review Parfum Dan juga Face Sanitizer Kita ketemu lagi Di review Parfum Berikutnya Terima kasih Sukses selam Salam wangi Dan bye bye